Halo semuanya welcome back to my channel dengan aku Vina disini hari ini aku mau membawakan parfum cowok juga di parfum Prada Lunarosa ya ini IDT juga ini parfum suami aku sebelum kita ke reviewnya minta tolong di like and subscribe ya thank you nah ini kita bahas si Prada Lunarosa ini dia kalau di Fragrantica itu dia termasuk kategori parfum aromatik lalu ada lavender ada green fresh spicy dan citrus dia launchingnya di 2012 top notes nya ada lavender sama bitter orange terus dia middle notes nya ada mint sama sage lalu base notes nya ada ambret sama ambroksan ya nah ini tuh parfum ini tuh termasuk longevity nya tuh yang moderat sama non lasting lalu silasnya moderat nah ini tuh unik ya uniknya tuh si ambroksan kan kita coba ya spraynya hai 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 wah ini tuh pangunya maskulin banget sih maskulin yang fresh fresh citrus seger ya seger kayak kayak orang abis mandi gitu jadi bakal kalau dicium tuh rasanya fresh terus nah dia berasa ada lebih ke bitter orange nya ya jadi kayak jeruk-jeruk pahit gitu kayak kita ngopek jeruk nah berasanya kayak gitu tuh terus ada mint nya juga mint nya ini yang bikin dia fresh dan enak sih wanginya tuh tau kan ya kalau kita makan permen karet itu yang min-min itu kan bawaannya tuh fresh seger gitu wangi nah terus dia di base notes nya kan ada ambroksan ambroksan ini termasuk kayak molekul gitu yang wangi-wangi molekuler yang sangat-sangat bisa berbeda di setiap orang jadi dia ada reaksi uniknya dengan kulit kulit kita jadi itu yang membawa si parfum ini tuh ini tuh best selling loh Prada Lunarosa ini banyak suka karena sangat maskulin dan fresh kalau dipakai sih kalau di kulit suami aku tuh nggak terlalu long lasting dan dia lebih ada wow faktis yang mungkin sekitar lima jam yang mungkin sekitar lima jam lah cuman wanginya oke banget ya itu untuk Prada Lunarosa kalau dibanding sama Pak Koraban Black XS yang Black XS ini lebih yang Black XS kan aku udah pernah review ya Black XS itu dia lebih long lasting dan dia lebih ada wow faktor nya kalau yang ini tuh clean aja gitu clean office untuk acara malem bisa juga sih untuk orang yang senengnya clean sand gitu wangi-wangi yang clean yang kayak abis keluar dari kamar mandi yang seger dan bersih gitu oke segitu aja review dari aku thanks for watching bye super bye 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 Terima kasih.